Pak Istin, bisa dijelaskan terkait dengan kondisi pelayanan pemerintahan di Kota Bobo selama beberapa hari ada sedikit yang menyolok setelah putusan dari Pak Aroni Mutar kemarin. Baik, terima kasih ya tentu sebagai asisten segera membedakan pemerintahan dan kisra kita juga menyampaikan bahwa sehubungan dengan kisru beberapa hari terakhir ini tentu pelayanan fungsi pemerintahan, muka ini tetap berjalan, pemerintahan, pembangunan dan pelayanan misyarakatan tetap berjalan. Utamanya di kantor wali kota semua fungsi-fungsi layanan berjalan sebagainya miskin. Jadi kami memastikan sesuai arahan pimpinan tidak terpengaruh dengan kisru ini. Artinya bahwa pemerintahan, roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan misyarakatan tetap berjalan sebagainya miskin. Tentu kami juga siang ini akan bertemu dengan semua camadaan. Kita ingin juga menyampaikan keberatan-keberatan pelayanan kepada misyarakat tetap harus berjalan sebagainya miskin. Intinya jangan terpengaruh, kalau pemerintahan terus berjalan sesuai dengan kita. Terkait dinamika yang terjadi beberapa hari terakhir yang terjadi di portal masuk kantor wali kota, apa yang Bapak mau sampaikan terkait dengan hal tersebut? Pertama, pada saat POPP tentu apresiasi sebagai asisten pemerintahan, saya mau bantu balik-balik untuk saya, memberikan apresiasi konsisten melaksana tugas. Jadi saya kira POPP melaksana tugasnya sebagaimana saya sesuai yang diperintahkan pimpinan. Dan itu saya sebagai asisten pemerintahan yang membidahkan untuk anak-pimpinan. Sudah bekerja sesuai tersebut. Tadi Pak Roni juga berupaya masuk di kantor wali kota, terkadang hal tersebut apa yang Pak Asisten suatu mau sampaikan? Pertama, menguatkan apa yang disampaikan oleh Kasatpo BPP bahwa saya sebagai berdasarkan pengalaman berkemerintahan, tentu sepanjang belum dilakukan pengkat kembali atau pembatalan SK tersebut, saya kira tetap PJ SEGDA sekarang tetap masalah tugas. Soal polemik hukum kita serahkan kepada ahlinya, kepada ahli-ahli hukum. Tapi kami bersahakan pengalaman pemerintahan, tentu sekali lagi pemerintahan kami memastikan itu berjalan. Kan rencana sehingga ini Pak ya ada pertemuan dengan para camat dan lurah di Kota Bobo. Apa agendanya Pak sebentar? Pertama untuk memastikan konsolidasi selalu pelaksanaan, selalu camat dan lurah di Kota Bobo. Nanyakan kepada mereka apakah ada kendalaan misalnya yang punya pemerintahan tamannya dengan situasi yang segini. Tapi sekan pantauan kami tidak terpengaruh. Sekali lagi, fungsi-fungsi layanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tetap berdua di sebelumnya. Pelayanan tetap berdua di sebelumnya. Itu Pak kepada biokrasi. Kalau kepada masyarakat Pak, apa yang Pak mau sampaikan terkait dengan dinamik yang terakhir sekitar 3 minggu terakhir ini? Saya kira masyarakat fokus dengan pekerjaan yang masing-masing ini ya. Dan saya yakin masyarakat juga sudah bisa membedakan mananya seharusnya dan menilai diri seharusnya. Dan tentu limbah wang ini, kami kira-kira masyarakat fokus lagi pekerjaan masing-masing. Fokus melaksanakan pekerjaan yang masing-masing. Tidak usah terpengaruh. Terima kasih Pak Ashton. Iya. Terima kasih.